Wah untuk ini hitamnya sudah mulai mudar jadi kita butuh menghitamkannya pakai black to black Yuk kita cek Ini dari warnanya kelihatan ya ini kalau sudah pudar Oke sekarang kita akan aplikasikan black to black dari ototik ini ke Bodi kendaraan yang hitam ya teman-teman Jadi black to black itu mengembalikan warna hitam yang sudah memudar dari warna aslinya Caranya bagaimana kita sebaiknya pakai sarung tangan tapi kebetulan sarung tangan saya pas habis Jadi saya menggunakan bantuan spons untuk mengaplikasikan ke tempatnya ini nanti Caranya bagaimana kita buka aja Oke berhati-hati karena ini hitamnya sangat nempel jadi ibaratnya seperti semir teman-teman ya Oke lalu kita tuangkan begini Oke begini ya langsung kita aplikasikan ke bodi mesin Nah sudah kelihatan ya Nah itu kita lebih baik itu kena sinar matahari Kenapa karena biar cairannya bisa meresap Oke itu belum selesai kita tambahin lagi Sampai dia merata teman-teman ya Oke hasilnya sudah lebih time dari sebelumnya Cuman harus diulangi beberapa kali agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari aplikasi black to black punya ototik ini teman-teman Oke teman-teman berikutnya kita mau bersihkan AC ya Tapi bukan AC nya Jadi ini dari produknya ototik ini AC refresher Jadi ini untuk merefresh kondisi AC kita Apalagi mobil semacam utuban seperti ini ya Pasti aromanya AC itu kurang fresh lagi gitu Bahkan ada beberapa AC yang aromanya itu bau gitu Misalkan kayak buka seperti ini Oke habis itu kita nyalakan AC nya Aromanya itu agak kurang nyaman gitu Maka kita membutuhkan refresher untuk merefresh AC tersebut Caranya bagaimana yang pertama kita matikan AC nya Oke ya kita off kan kondisi off AC mati Nah kemudian kita langsung ambil aja AC refresher ini dari ototik Kita kocok dulu Kemudian kita buka tutupnya Nah disini kita sudah disediakan langsung selangnya Nanti kita pancetin aja Disini ada dua ujung ya Yang ujung pertama ini tumpul ini ada lubangnya Ini untuk memudahkan memasukkannya Jadi itu dimasukkan saja begini Oke udah masuk begini ya Kemudian kita masukkan ke dalam sini Oke kelihatan ya Dengan situ pastikan tadi sudah dikocok ya Habis itu kita semprotkan ke dalamnya Seperti ini Dia seperti salju teman-teman Oke kita ratakan Dan itu dibiarkan selama 15 menit Nah ini nanti tujuannya adalah agar Debu-debu yang ada di dalam Langsung terbuang Ikut dengan udara dan Diserap oleh zat yang ada di dalam Kandungan AC refresher ini teman-teman Oke ini sudah 15 menit Dan kita langsung nyalakan aja Mesin kita ya Oke kita nyalakan mesin kita Dan kita maksimalkan Kemudian blowernya juga maksimal Oke disini kita biarkan aja Yang namanya deku dan kotoran itu Keluar bersama udara yang keluar dari AC kita Dan ini semua berkat dari Ototik AC refresher dan kandungan yang ada di dalamnya Yang pastinya ini sudah diformulasikan Untuk membersihkan AC Dan ini memang aman Untuk digunakan di mobil kita Dan sekarang itu Aromanya benar-benar segar Jadi memang ada imbasnya Dan ini keren banget Produk dari Ototik AC refresher kalian Wajib memilikinya Cek di deskripsi box teman-teman ya Oke teman-teman Dan kali ini kita mau bersihkan ini Apa namanya Jamur yang ada di kaca Kelihatan banget ya Oke kita solusinya pakai apa Pakai water spot remover Ini produk dari Ototik AC auto care ya Yuk kita aplikasikan langsung aja Oke ini Campurannya Antara Ototik water spot remover Dengan air 1 dibanding 1 Nah yuk kita tuankan aja Langsung ke dalam botol Oke kita perhatikan Ini segini Langsung kita campurkan dengan air Segitu juga Kalau kalian punya takaran Lebih baik pakai takaran Sudah segitu ya Oke habis itu kita membutuhkan sebuah kuas Untuk mengaduknya Nah setelah tercampur rata Langsung kita aplikasikan ke kaca mobil kita Oke langsung kita aplikasikan saja Menggunakan kuas ya Kalau punya sarung tangan lebih baik pakai sarung tangan ya teman-teman ya Oke Kita kalau kuaskan seperti ini aja Yang merata Oke kita ambil bagian yang sini dulu ya Nah ini setelah ini dibiarkan selama 5 menit Oke kemudian setelah 5 menit kita lap pakai kanebo Atau ples samois ya Kita lap aja langsung sampai bawah Setelah itu kemudian kita guyur pakai air Dan kita ratakan saja Nah lalu airnya kita keringkan pakai kanebo Ya dikeringkan sampai kering Dan terakhir kita lap pakai kain bersih Agar hasilnya lebih maksimal Dan terlihat hasilnya ya teman-teman Dibandingkan yang tadi Ini lebih bersih dan jamurnya sudah hilang Untuk selanjutnya kita mau bersihkan Itu interior ini Yang berbahan plastik Sintetis maupun bluedrew sekalipun Itu menggunakan interior cleaner teman-teman ya Jadi ini aman Untuk bahan bluedrew Aman juga untuk jok dan kulit Atau sintetis Caranya bagaimana Kita buka aja langsung bagian sini Ini kita arahkan ke sana Nanti bisa disemprotkan Sebelum dipakai dikocok dulu Lalu disemprotkan ke bagian yang ingin kita bersihkan Misalkan kita mau bersihkan ini nih Kita langsung semprotkan aja seperti ini Oke Nah kemudian kita lap pakai kain bersih Nah seperti ini teman-teman Kelihatan ya Parnanya jadi lebih celing Oke Bisa juga dengan cara kita menyemprotkan di seperti ini Kemudian kita mengelapkannya Sama aja Kita bersihkan juga sebelah sini Sama tetap dikocok Kita buka covernya Lalu kita semprotkan langsung ke Bagian yang akan dibersihkan Lalu kita siapkan lap Ya ini Tadi kotorannya nempel teman-teman ya Langsung kita lapkan aja di tempatnya Oke terlihat lebih bersih dan fresh teman-teman ya Nah ini bahan sintetis dan ini bahan blue drew Kita buktikan apakah Interior cleaner dari rototik bisa membersihkannya Kita langsung semprot aja Nah setelah semprot begini langsung aja digosok pakai lap bersih Terlihat teman-teman Nodanya mulai pudar Mulai hilang Dari bandingkan yang tadi Kelihat kelihatan ya Lebih bersih dibandingkan yang tadi Nah ini untuk blue drewnya lebih Berbulu Kita coba juga aplikasikan ke sana Kita semprot aja langsung Seperti ini Sudah langsung kita lap pakai lap Wow Amazing teman-teman Jadi seperti dicuci Bulu yang tadi kotor menjadi lebih bersih Makanya kalau di Bahan berbulu Dia kalau diusap itu Seperti muncul busa teman-teman Jadi seperti semacam dicuci gitu ya Kita ulangi Bagian sini juga kotor Oke Kita semprot aja langsung Dan kita lap Terlihat seperti berbusa Oke lebih bersih ya Oke gitu aja teman-teman Saring saya bersama Autotik Isi autogar Dan dapatkan segera Autotik Di kota-kota Anda Silahkan cek description box Untuk info selengkapnya Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax